Saya menyebut ulti, baru dimulai saja ulti, baru waktu berjalan 4 detik sudah ulti, ulti itu gimana rasanya, coba ya. Alright Naruto Random Battle, balik lagi, hayo bani, hari ini dengan masih full request dari kawan-kawan untuk Naruto Shippuden Ultimate Ninja Strong 4 di konten Naruto Random Battle. Sambil kita menunggu Boruto X Naruto Ultimate Ninja Strong Connection terbaru di 17 November nanti. Jadi seperti apa pilihan kawan-kawan di Naruto Random Battle kali ini jadi tanpa berlama-lama, langsung saja let's play and enjoy the game. Special request dari Pisang Halal username-nya, dimana Uchiya Madara melawan Otsutsuki Kaguya. Oh my gosh, satu ibu dari segala ibu ya, dimana dia ibu ninja kawan-kawangnya. Dan, Madara tentu keturunan dari anak-anaknya saja sih. Oli, baru waktu berjalan 8 detik kawan-kawan sudah lama di Oli, dan ini sangat menyakitkan. First move-nya gak hanya ditonjok-tonjok, tapi langsung di Oli, dan sangat-sangat dominan posisi Kaguya. Disini, secara logika memang harusnya Kaguya bisa menang ya. Ya, gak juga sih. Walaupun ya, Madara juga memang sekuat itu, sepowerful itu gitu ya. Dan emang kayaknya Madara suka perang aja gitu. Kombo-nya connect banget, menjadikan Madara keilangan sekitar 55% darahnya. Tapi seperti yang dia tidak menyerah, kombonya connect saja. Dan itu sakit banget. Madara hampir saja mengejar ketertinggalannya benar-benar hampir mirip banget ya. Walaupun seperti yang Kaguya mengganti posisi saja disini. Kaguya menggunakan jurusnya untuk berpindah tempat. Ya, dan ya kalau Kaguya pindah tempat, jurusnya juga beda menyesuaikan tempat. Dan kondisinya langsung diubah ke pasir-pasir kayak gini. Ini dunia yang kayaknya emang dibuat aja. Wuh, lala baby. Oke, Madara benar-benar hampir menyamai ya. Terkejar benar-benar. Wuh, kali ini benar-benar terkejar banget sih. Itu tuh. Tanpa, oke, awakening saja dong Kaguya-nya. Kalau awakening, attack-nya biasa lebih gede gitu. Oke, pindah ke tempat yang semula disini. Kaguya tidak ada perkenalan untuk ganti KS. Selalu dengan api. Api mulu. Api mulu. Ikan dan Madara sudah segar disini. Harusnya sih... Ya, harusnya Kaguya menang sih. Gue sih, ya semoga prefer Kaguya ya. Oke, ditangkis saja itu. Kita lihat saja disini kawan-kawan. Sama-sama sekarang. Tapi kenapa Madara mampu? Ini sih, kalau sampai Madara menang. Epic comeback dari Uchiha Madara. Jadi langsung aja ke pertandingan. Atau ke battle selanjutnya. Let's go. Special request dari Nazil. Dimana Naruto besar katanya. Versus Madara. Jadi gue putuskan untuk... Mungkin mereka di mode terkuatnya ulti. Langsung saja waktu baru berjalan. Sekitar 3 detik. Bahkan ya. Ini sudah langsung di ulti. First move-nya Naruto. Nggak hanya ditampol-tampol saja. Tapi langsung ulti. Yang merenggut sekitar 30% dari HP Madara. Kawan-kawannya. Ini tuh terlalu epic banget sih ya. Tapi kita lihat saja. Seperti yang pertandingan sebelumnya ya. Bahwa Madara mampu mengejar ketertinggalannya. Dan menjadikan epic comeback. Kawan-kawannya. Jadi kita lihat disini. Apakah Madara mampu memenangkan pertandingannya kembali. Karena. Sepertinya memang cukup banyak ya. Yang memilih Madara. Naruto. Sasuke. Dan Saluke. Kayak gitu gitu. Jadi. Ya. Boleh lah. Kawan-kawan ya. Gitu. Gue belum pernah ada yang denger nih. Untuk memilih Asuma. Atau. Milih. Kon. Konan ada sih. Cuman ya jarang aja sih. Anggota. Kosuke aja cuman beberapa doang gitu. Kayak Kisame misalnya ya. Atau Tenten. Atau Shino. Gitu kan. Itu jarang banget di pilih sih. Kok Kage aja jarang ada yang milih gitu kan. Tsunade misalnya. Atau Raikage. Atau Suci Kage. Gitu kan. Minzu Kage. Banyak padahal ya. Tapi kayak berkutat disini-sini aja. But it's okay. It's totally fine gitu kan. Tapi. Yaps. Kita lihat saja disini. Yang Naruto sudah memimpin pake banget nih. Nggak banget sih. Wow. Mampu dikejar saja. Oleh Madara disini. Karena Madara bener-bener sakti banget sih memang. Jadi terlalu gila sih. Gue nggak ngerti sih. Harusnya kan. Kekuatan Madara. Cukup simbang sama Sasuke misalnya. Karena sesatu keturunan gitu kan. Tapi memang Madara sama-sama udah jadi six-pass. Dan sama Naruto juga gitu. Sasuke juga. Wow. Berhasil gagal ulit. Berhasil dimenangkan Naruto. Seperti yang nyawannya harusnya sih. Kalau udah namanya finishin. Nih nung-nungnya. Finishin. Udah. Finishin. Udah. Artinya karakter itu udah pasti menang. Nggak mungkin nggak menang gitu ya. Dan dimenang oleh Zuma Kinarto. Jadi langsung aja ke battle selanjutnya. So let's go. Special request dari Anshari Rahman. Dimana Hatta Kakashi melawan Orochimaru. Kawan-kawan. Oke. Sesama. Ya ninja-ninja keren sih. Ninja-ninja hebat. Aku juga belum pernah ngeliat sih. Kakashi sama Orochimaru tuh. Bener-bener battle serius gitu ya. Tapi kita langsung liat aja di Naruto Random Battle. Tentunya. Dan disini. Untuk sementara waktu di 10 detik awal. Kakashi memimpin. Persuafnya Kakashi berhasil. Dan sepertinya Orochimaru juga tentu nggak mau kalah kawan-kawannya. Walaupun gue berharap disini Kakashi yang menang aja udah ya. Walaupun Orochimaru juga tidak bisa dirimekan. Dia legenda sanin gitu ya. Kemampuannya juga cukup sakit terbilang. Bahkan bukan cukup lagi. Sakit banget ya. Cuma memang disini tuh gue kurang suka ultinya aja sih. Kurang memorable dan kurang epic aja sih. But ya dia juga udah kehilangan manda. Mau bagaimana lagi kawan-kawannya. Tapi kita liat aja disini. Orochimaru berhasil mengejar ketertinggalannya. Dan menjadikan Kakashi compang-camping. Jadi sama-sama sudah compang-camping disini. Dan belum ada yang ngeluarin ulti. Semuanya serba combo. Kali ini kombo-nya Orochimaru terlalu connect ya. Menjadikan Kakashi terkejar pake banget. Walaupun di awal Kakashi tuh berhasil kawan-kawannya untuk first move-nya ya. Tapi ya mau dikata apa gitu. 30 detik waktu berjalan dan Kakashi sudah sekarat. Yang artinya Orochimaru punya kesempatan besar untuk bisa. Oh my gosh. Sama-sama sekarat. Posisinya seimbang banget. Ini tuh jadi sulit diprediksi kalau terlalu seimbang sih sebenarnya. ya kawan-kawannya. Walaupun memang Kakashi tuh ya sedikit doang gitu. Tapi apa daya gitu. Cuman sedikit banget gitu ya kan. Ini tuh masih bisa dikejar banget sama si Orochimaru ya. Cuman kita lihat aja disini. Siapa yang berhasil ya. Dan ya memenangkan inilah pokoknya tuh. Lihat aja. Ini waktu sudah berjalan 1 menit. Tapi belum ada hasil sama sekali. Orochimaru combo terus. Ulti oke. Tidak ada yang ngulti sama sekali disini. Dan Kakashi mencoba untuk kenapa lari-lari mulu. Lompat. Oh my gosh. Sepertinya Kakashi akan kalah. Dan Orochimaru akan memenangkan pertandingan ini. Jadi langsung aja ke battle selanjutnya. Let's go. Special request dari Mizbah. Naruto versus Obito. Dan gue memutuskan untuk mereka yang masih kecil. Di level Zenin. Tapi sama-sama powerful. Yang satu sudah punya Rasengan. Yang satu sudah punya Sharingan. Jadi kita lihat saja disini. Naruto atau Obito. Di masa Zenin mereka. Kawan-kawannya. Masih mencari jati diri. Masih sama-sama pengen kuat. Dan pengen domin. Oh. Di katun gue. Kalau gitu. Sudah connect aja disini. Jadi oke. Kagebun Shinya itu udah pasti. Sketchernya dari Naruto. Karena memang oke ulti. Tapi berhasil dihindari saja sama Naruto. Karena di Naruto itu memang. Setiap character itu punya cirihan mereka masing-masing. Dari jurus. Bahkan penampilan. Ucapan dan lain-lain. Itu memang dibentuk. Itu siang. Wow ulti. Sama-sama ulti. Oh. Connect saja ultinya Obito. Oke. Sharingan. Bam. Itu sangat-sangat. Mantap kujiwa. Gomen. Gomen. Ya. Oke. Disini kita lihat saja. Naruto berhasil ulti. Tapi tidak sampai. Armor break saja. Yang artinya Naruto sudah kehilangan. 50% darahnya. Dan kalau sudah armor break. Harusnya semakin sakit. Hasil pukulan. Dari lawan. Sih. Lawannya. Obito memimpin. Apakah Obito memenangkan. Atau Naruto bisa epic comeback. Bisa mengejar ketertinggalannya. Karena disini. Naruto tertinggal. Tertinggal. Walaupun enggak banget. Tapi agak sulit. Kalau Naruto-nya tidak mencoba. Untuk terus menyerang. Dan yap. Sudah merah. Kombonya. Connect banget. Dari Obito. Ini menjadi. Terpojok ya. Posisinya Naruto tuh. Udah bener-bener. Udah. Aduh. Apain nih. Gue ini. Gue mau ngapain nih. Gaman-gaman. Oke. Awakening. Dan dia menjadi ekor. Satu. Oh. Ultinya hampir connect. Oh. Ini kalau udah awakening sih. Sakit sih memang sih. Gue akunya sakit banget sih. Ulti. Oke. Gagal. Oke. Seimbang. Katakan saja seimbang. Dan yap. Snaruto hampir habis awakening-nya. Kalau dia tidak segera menyelesaikan ini. Itu akan sangat-sangat merepotkan. Kawan-kawan. Menurut gue pribadi. Dan. Yes. Awakeningnya udah habis. Ini tinggal menjadi kesempatan saja. Waktu sudah berjalan 60 detik. Dan. Diminangkan oleh. Fujiha Obito. Jadi langsung aja ke pertandingan selanjutnya. So let's go. Special request dari. Aldiana Basuri. Minato versus Obito. Kawan-kawannya. Aldiana Basuri. Semoga tidak salah menyebut. Ulti. Baru dimulai saja. Ulti. Baru waktu. Benar jangan. 4 detik. Sudah ulti-ulti. Gimana rasanya? Coba ya. First move dari Minato. Berhasil meng-ulti Obito. Di sini. Kawan-kawannya. Gue pikir itu pengennya. Kawan Mashman. Tadinya ya. Karena requestnya Obito. Ya harus namanya. Di situ Obito. Bukan Mashman. Kawan-kawannya. Karena memang. Agak segitu berbeda gitu. Mashman. Dan juga Obito. Dan juga Tobi. Agak bervariasi memang karakternya. Kayak punya banyak keprimadian. Gitu pada akhirnya ya. Oke. Langsung aja di sini. Obito berhasil. Mengejar. Sebenarnya bisa di biak. Kenapa jadi gue nguap gitu ya. Tapi it's okay. Tiba-tiba aja gitu. Rasa-rasa suka aneh gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Minato berhasil. Ditabok-tabok saja. Dan kombo dari Obito cukup terbilang connect. Tapi berhasil dikembalikan. Dan apa ulti lagi? Berhasil dihindari oleh Obito di sana. Oke. Oke. Memimpin saja. Dan connect banget. Yang menjadikan Obito. Sekarang ini menjadi kesempatan. Untuk Minato menyelesaikan ini. Langsung. Pipis banget kawan-kawan waktu sudah berjalan sekitar 50 detik. Yang artinya sudah hampir saja ultinya. Hampir. Tapi apakah ini jadi epic comeback untuk Obito? Gua sih percaya nggak percaya. Tapi ada kemungkinan untuk akhirnya. Dibenangkan oleh Obito. Kawan-kawannya. So itu dia untuk Naruto Random Battle hari ini. Buat kawan-kawan yang mau request karakter siapa. Melawan karakter siapa. Bisa komen-komen aja di kolom komentar. Sambil kita menunggu seri terbaru dari Naruto ini. Yaitu Boruto X Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Di 17 November nanti. Dan semoga untuk request juga terhibur. Dan sesuai ekspektasi siapa lawan siapa. Dan menang. Jadi kita akan ketemu di Naruto Random Battle berikutnya. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. And da-da. Bye-bye. 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 Bye-bye.